Silahkan masuk Bibi Wanda, lama tidak bertemu Hai Mona, ayo duduk Sejak awal suruh kau berobat, ditunda terus hingga sekarang, sudah di stadium akhir Bibi Wanda, aku tidak ada pilihan lain Kamu harus bantu aku merahasikan masalah ini Ya, aku tahu Tapi kau harus cepat berobat Pilih waktu, akan ku bantu atau rawatinak Baik, kalau begitu aku pergi dulu Halo, Kak Willy Aku bertemu dengan Mona saat ke rumah sakit Lalu? Mona hamil Apa perlu beritahu bos? Apa kau sedang mengajariku? Berikan padaku hasil medisnya Baik, aku tahu Akan segera aku atur Oh Mona, masuk Ini dokumennya Kalau kamu tidak enak badan, istirahatlah di rumah Masih ada aku di sini Waktunya tidak cukup Banyak yang belum selesai Kau keluar dulu Baik Pumona Kamu pikir aku tidak akan menemukanmu kalau tidak angkat telepon? Tidak apa-apa, kamu keluarlah Beri aku 10 miliar Beri aku 10 miliar Datang langsung minta uang Kau anggap aku mesin ATM? Anak beri ayahnya uang Bukankah itu wajar? Bukankah aku sudah kasih dua hari yang lalu? Hanya sedikit Tidak cukup Sudah habis dari awal Aku juga tidak punya uang sebanyak itu sekarang 10 miliar bukan nominal kecil Jika aku tidak adopsi kau Apa kau bisa seperti sekarang? Mau bagaimanapun Kau harus berikan uangnya hari ini Kalau tidak Aku akan cari Benny Cukup Apa uang yang kau terima Saat jual aku ke keluarga Sandoro tidak cukup? Aku hanya ada 6 miliar Utangku padang kau sudah lunas sejak lama Kedepannya kita tidak ada hubungan lagi Kedepannya Masalah nanti Dibahas nanti saja Bu Mona, tidak apa-apa Dokter Jenul sudah lama tunggu di bawah Apa mau suruh dia naik? Kenapa dia datang? Dokter Jenul sudah lama tunggu di bawah Apa mau suruh dia naik? Kenapa dia datang? Mona Berapa lama lagi kau akan sembunyikan dariku? Aku tidak apa-apa Benny juga tidak lakukan apapun padaku Kau masih sembunyikan dariku Aku sudah tahu semuanya Sudah stadium akhir Tidak apa-apa Jangan memaksakan diri Lakukan operasinya Tidak ada gunanya Dokter bilang aku masih ada waktu 2 tahun Aku hanya ingin akhiri dengan tenang Tinggalkan Benny Biar aku yang teman kau, ya? Jenul Aku hanya bisa bersama Benny Ini utangku padanya Lalu aku harap kau rahasiakan masalah ini Yang penting kau senang Aku hargai pilihan Lepaskan aku, Benny Sandoro Lepaskan aku Lepaskan Benny Sandoro Jangan Jangan Kau jangan kemari Aku tidak akan sungkan kalau kau kemari Kak Benny Kau kenapa bibinnya nih? Kak Willy, itu Mona Sanjaya Siapa kalian? Siapa kalian? Mona, Mona Salahkan kau sendiri sudah menyinggung orang Apa yang ingin kalian lakukan? Udah berdarah Siapa suruh kau hamil? Tidak Kau di mana? Sudah kutelepon berapa kali? Aku di rumah sakit Atmojo Karena kau di sini ke lantai dua sekarang Segera? Sekarang juga Hari ini tidak enak, Bada Tidak bisa ambil darah Apa kau merasa kau sangat berharga? Dengar Kau itu sampah Langsung ambil darah Tidak perlu periksa lagi Apa nyawanya lebih berharga? Dariku? Jangan bicara omong kosong Aku beli nyawamu dengan uangku Kenapa diam saja ambil darahnya? Lona Mona, tadi sudah diambil 500 C sih Jangan khawatir Ambil darahnya Ambil sesuai yang dibutuhkan Ambil hingga cukup Kenapa lihat aku? Aku baik-baik saja Jangan pura-pur Lona Mona Lona Mona, kau baik-baik saja Lona Mona Tolong Tolong Kak Kemarin terima kasih, Fia Tanpa darahmu Mungkin aku sudah Aku sudah bosan dengan kata-kata ini Kenapa kau kemari? Kak Benny Jangan pedulikan aku lagi Aku nanti jadi beban, Kak Mona Mauna Yoni sudah datang untuk berterima kasih Jangan tidak tahu diri Beberapa tahun ini Aku berikan darahku padanya Apa aku harus berterima kasih padanya? Dengar Ini utangmu padaku Halo Baik, aku akan segera datang Yoni Aku ada urusan sekarang Aku akan menemuimu nanti, ya Kau lihat dirimu sekarang Jangan ganggu Kak Benny lagi Lagi pula Dia tidak suka padamu Kau Kak Willy Makanan di kedai ini enak Apa kalian tahu Kalau misi kalian gagal? Bagaimana mungkin Aku pergi setelah melihatnya pendarahan Sudahlah Dasar tidak berguna Kak Willy Siapa yang telepon? Wanita itu hebat juga Dia tidak keguguran Kak Willy Apa kita perlu Jangan gegabah Kita pikir dulu Lalu cari kesempatan lagi Beni Beni Engkau sudah setengah bulan tidak pulang Kenapa? Baru sebentar Sudah kangen aku Kak Bunny Sudah malam Jangan angkat telepon Jika Kak Mona kangen Kau pulang saja Kau di rumah Yuni? Tidak perlu mengaturku ada di mana Suara apa? Suara apa? Aku Mauna Kau gunakan trik apa lagi? Kak Benny Kak Mona tidak apa-apa kan? Yuni Kau tidak perlu mengasihkaniku Kita cerai saja Mauna Tidur saja Tidur saja Beni Aku sudah 15 tahun suka kau Menikah denganmu 4 tahun Sekarang Akhirnya akan melepasmu Ya halo Benny Ini aku Aku tahu kau kemarin ke rumah sakit Bagaimana hasilnya? Baik-baik saja Dokter bilang aku kelelahan Istirahat saja sudah cukup Kau yang beritahu aku Atau aku cari tahu sendiri Aduh Perutku tidak nyaman saja Kau telepon pria mana lagi? Tidak Ini Jeno Jeno Halim Lagi-lagi Jeno Kau harus pikir baik-baik Ini jerih payahmu Untuk keluarga Sandoro Aku tidak perlu uang banyak Buatkan aku surat masyarakat saja Baik hari ini kusipkan Dan kirim ke kau Ada tamu tidak beritahu aku Kenapa kau pulang? Aku tidak boleh pulang ke rumahku Dasar wanita tua Sekarang ajak pria ke rumah Aku harus lihat siapa yang menggodamu hingga ingin cerai Beni Bukan seperti itu Pria seperti ini lebih baik Jeno Tuan Beni tolong bicara yang sopan Sopan? Pini Bukan seperti itu Saya pengacara Membantu Bumona dengan proses perceraiannya Keluar Pini Apa aku tidak berharga? Jangan lupa Bagaimana kau nikah denganku? Apa kau berhak minta cerai? Beni Bukankah ini yang kau mau? Aku cerai denganmu Kau bisa secara terbuka bersama dengan Yuni ya kan? Jika ini tidak Sesuai dengan kemauanmu Anggap saja aku selingkuh Sepertinya selama aku tidak ada di rumah Kau cari banyak pria Pengacara tadi salah satunya ya Lagi pula Wanita sepertimu tidak puas hanya satu orang Sudah cukup empat tahun ini Aku tidak mau menemani kau bermain lagi Sudah cukup empat tahun ini Aku tidak mau menemani kau bermain lagi Berani gigit aku Mau cerai Dengar Aku belum puas Pini Aku beritahu Pikir baik-baik baru keluar Biarkan aku keluar Keluarkan aku Pini Keluarkan aku Pini Apa itu kau? Aku mohon Tolong buka pintu Nyonya Tuan Benih sudah bilang tanpa izinnya Tidak boleh buka pintu Nyonya Kau mengalah saja Jangan bertengkar dengan Tuan Benih Bibi Nani Aku mohon Tolong buka pintu Bibi Nani Turun saja Benih Aku salah Aku yang salah Aku mohon buka pintu Tahu kalau salah Sikap kau kemarin Tidak seperti ini Dengan sikap kau kemarin Tidak masalah kelaparan dua hari Benih kau gila Kau bercanda Kan? Pini Kau tahu Aku suka wajah kau memohon Pini Aku hamil Aku mohon keluarkan aku Kau pikir aku percaya Baik-baiklah di dalam Kak Bani Kau di mana? Malam ini berbetir akan hujak Aku takut sendiri Aku sedang jalan ke sana Mauna Kau melawanku Kak Bini Akhirnya kau datang Aku sudah lama menunggu Wanita itu yang menundaku Sudahlah Abaikan dia Kau belum sehat Kenapa masak? Telepon Sony Kalau mau makan apapun Biar dia yang pesankan Aku tidak lelah Kau sudah lama Tidak makan masakanku Ayo Cicipi Gimana? Mona sendirian malam ini Dia tidak takut kan? Dia paling takut petir Kak Bini Kau baik-baik saja Apa yang kau pikirkan? Tidak apa-apa Makanlah Kenapa aku memikirkan wanita itu Merusak suasana saja Aku hamil Aku mohon keluarkan aku Kau pikir aku percaya? Kak Bini Kenapa minum miras? Dia tahu aku paling benci Bau alkohol Pasti karena Mona Kak Bini Bagaimana diskusimu Dengannya hari ini? Diskusi? Diskusi apa? Masalah perceraian kalian Cerai? Dia bilang cerai Maka cerai Bukan dia yang putuskan Jadi kau cerai Gatau tidak? Cerai Bukan Aku hanya tanya Aku tidak mau kau lakukan Yang tidak kau sukai Karena aku Kau tidak perlu khawatir Aku bisa menanganinya Ya Mona Rupanya masih tidak mau cerai Kak Bini Aku sungguh merasa jahat Aku dulu benci pelakor Sekarang aku jadi sosok Yang ku benci Kak Bini Jangan berpikir seperti itu Aku sudah sepakat dengan Mona Dia yang setuju Kau jangan merasa bersalah Kau akan cerai dengannya Kan? Kau yang paling mencintaiku Aku pergi dulu Beberapa hari ini Aku tidak kemari Apa yang kalian lakukan? Masih tidak bertindak Aku ingin reputasinya rusak kali ini Dengar atau tidak? Keluarlah Mauna Mauna Jangan pura-pura Kelaparan dua hingga tiga hari Tidak akan mati Benci Lepaskanlah aku Kau kenapa? Aku bawa kau ke rumah sakit Benci Kita cerai saja Masih bahas cerai sekarang Sepertinya kondisi kau tidak parah Kalau begitu kau disini saja Tuan Beni Kau yakin mau lakukan itu? Lakukan saja yang aku suruh Jangan banyak tanya Sudah ditandatangani semua? Kemarin malam buat dia mabuk Agar tanda tangan Tidak ada yang tahu Tidak ada Hanya beberapa anak buah Johnny Sanjaya Adalah masalah Aku beri kau waktu dua hari Dua hari? Apa tidak terlalu mepet? Baik Aku segera lakukan Mauna Mauna Aku ingin kau tahu Akibat tidak menurut Kau sudah pulang Sudah lapar Kan? Aku akan masak Apa yang kau lakukan? Beni jangan Aku tidak enak badan hari ini Jangan pura-pura Ayo lakukan Hari ini sungguh Mauna Kau membuatku muang Apa kau tahu? Dulu menggodaku dengan segala cara Sekarang sok suci Benih Jangan-jangan Kenapa kau bawa aku kemari? Jangan buru-buru Nanti kau akan tahu Mauna Mauna Ayah Aku di jebak Nak Lepaskan aku Lepaskan aku Ayah Ayah Kalau dia tidak serakah Kalau bukan kau mau cerai Apa akan seperti ini? Al Sepertinya aku ada bukti Yang bisa bantu ayahmu Apa syaratnya? Memohonlah padaku Benutut Memohonlah padaku Benutut Benutut Maksudku lima jam Kau jangan keterlaluan Tidak ingin menolong ayahmu? Oh Benar juga Dia bukan ayah kandung Eh itu Bukankah itu Putri Johnny? Johnny Sanjaya? Orang yang jual obat palsu Memang harus ditangkap? Benar Harus ditangkap Sakit sekali Ini mungkin karenaku Pembalasan untukku Pergi Jangan lihat lagi Cepat pergi Mona Mona Apa aku boleh main sama kau? Apa aku boleh main sama kau? Aku tidak mau main dengan anak pembantu Aku bukan anak pembantu Kau anak pembantu? Dokter Suster Aku akan menurut ke depannya Jangan bicara Simpan tenagamu Di sini Simpan tenaga Sudah 19 tahun Kau jangan bicara Kau tidak boleh terjadi sesuatu Aku belum puas main Kau harus semangat Kenapa dia muntah darah? Tenang Kami periksa dulu Tidak Apa ada keluarga Mona Sanjaya? Oh Aku Bagaimana keadaan Mona? Kondisinya sangat kritis Harus segera operasi Bagaimana mungkin? Cepat panggil dokter Jeno untuk operasi Tidak Kalian pasti salah Dia Tubuhnya sangat sehat Hanya tiga hari belum makan dan berlutut lima jam Jadi tubuhnya agak lemah dan muntah darah sedikit kan? Apa kau tidak tahu? Dia ada kanker lambung Masih lakukan itu Kanker lambung? Sebagai suami tidak tahu istrinya kanker lambung Cuek sekali Terima kasih Geno? Mona, ya? Jangan beritahu kehamilanku. Pada benih. Aku janji. Tapi kau harus berobat dengan baik sekarang. Ya. Sus, tolong catat. Nona Mona tidak makan beberapa hari membuat lambungnya berdarah. Rawat inap untuk observasi. Baik, dok. Mauna, dia tidak apa-apa, kan? Kondisi pasien stabil, tanya dokter Geno untuk lebih jelasnya. Ya, dok. Bagaimana keadaan Mona? Ya, dok. Bagaimana keadaan Mona? Kau masih berani datang? Aku suaminya. Kenapa aku tidak boleh datang? Suami macam apa kau? Karena kau dia belum mati. Kami pasangan yang sah. Aku bisa jaga Mona sendiri. Kau tidak perlu ikut campur. Kau yang jaga. Lihat bagaimana kau jaga dia. Kau setiap hari kencan dengan Yuni. Aku tidak peduli. Kau juga menjebak keluarga cendana dan memenjarakan ayahnya. Kau itu siapa? Aku beritahu sekali lagi. Mauna, aku bisa menjaganya. Bukan urusan kau. Lebih baik kau urus saja, Nona Yuni, sutejamu itu. Tuan Beni, Nona Yuni tidak bisa menghubungi kau. Jadi telepon aku. Kenapa dia? Dia bilang dia juga di rumah sakit. Dia ingin bertemu dengan kau. Baik. Kak Beni, akhirnya kau datang. Aku telepon kau terus. Apa tidak kau khawatir padaku? Aku sibuk masalah Mona. Tidak lihat ponsel. Kak, bagaimana keadaan Kak Mona? Sudah tidak apa-apa, kan? Dia tidak apa-apa. Sudah melewati masa kritis. Tidak perlu khawatir. Kau temani Kak Mona saja? Aku bisa sendiri. Baiklah. Kau istirahatlah. Halo. Sony. Malam ini, pesan restoran kesukaan Yuni. Bilang ke kokinya tidak pakai cabai. Hantar ke sini pukul enam. Kau sudah sadar. Kau sudah tidur dua hari. Kenapa kau di sini? Aku mau lihat kau sudah mati atau belum. Ayahku? Dia baik-baik saja. Aku akan mengurusnya. Kau cepatlah, Sembo. Buktinya ada di ruanganku di laci kedua sebelah kiri. Kau tahu apa yang harus dilakukan, ya kan? Tahu. Tapi... Kenapa? Jebakan yang kita buat agar ayahnya masuk penjara akan... Lakukan saja yang aku katakan. Baik. Kak Benih, kau sudah lama tidak temani aku makan. Bukankah aku datang sekarang? Aku mau kau suapi aku ini. Kenapa? Yuni, aku masih ada urusan sekarang. Besok aku datang lagi kemari. Belum habis. Menurutlah. Mauna. Aku ingin tahu berapa lama kamu senang. Cepat atau lambat Kak Benih akan jadi milikku. Aku sungguh tidak memahamimu, Benih. Mauna. Kau sudah bangun. Apa kau lapar? Aku suruh Sony beli makanan. Aku tidak lapar. Hanya ingin minum air. Minum air? Baik. Mauna. Kau sudah bangun. Bagaimana kondisi kau? Kenapa kau datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Aku adalah Dr. Mauna. Aku datang untuk periksa. Siapa yang tidak tahu niatmu? Keluar kau. Aku mau periksa. Mauna. Aku keluar dulu. Nanti aku masuk lagi. Yeno. Aku ingin minta bantuan kau. Apa kau bisa bantu membuat rekam medis palsu? Apa kau bisa bantu membuat rekam medis palsu? Apa? Bukankah dia sudah tahu? Karena dia sudah tahu, aku tidak mau dia baik padaku. Akhirnya, aku akan pergi sendiri. Kau gila? Kalau dia tahu kau bukan kanker lambung, apa dia akan melepasmu? Aku sudah terbiasa. Aku mohon. Lagi pula, hidupku tidak lama lagi. Jangan sembarang bicara. Bu Zanika bulan lalu ikut seminar. Sekarang di negara kita sudah dikembangkan obat untuk kanker lambung. Kau jangan nyerah. Kenapa kalau tidak mati? Aku juga menderita bersamanya. Aku hanya ingin... Alangkah baiknya jika aku yang menolong kau saat itu. Kau juga tidak perlu menderita karena pria seperti Benny. Yeno. Yeno. Aku akan urus itu. Kau istirahatlah dulu. Hei. Jangan merokok di depan Mona. Tidak baik untuk tubuhnya. Aku tahu. Bau rokok sekali kau. Bukankah Mona kanker lambung? Mona, jangan takut. Suster. Di sini tertulis pendarahan lambung. Oh, laporan hari itu salah. Lambungnya banyak darah. Mauna, kau berani menipuku. Apa kau bosan hidup? Mauna, kau berani menipuku. Apa kau bosan hidup? Ya, aku menipu kau. Kenapa? Masalah ayahku bagaimana kau mengurusnya? Ayah kau. Apa tidak ada lagi yang bisa dibicarakan selain itu? Apa yang bisa kita bicarakan? Baik. Pertahankan sikap kau itu. Kalau mau terjadi sesuatu pada ayah kau, teruslah seperti itu. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Bukankah kau janji akan bebaskan dia? Kenapa kamu ingkar janji? Aku sudah berlutut sesuai perintahmu. Kau buat aku malu dan hampir mati di meja operasi. Aku memang janji bantu ayahmu, tapi putusan hakim itu urusannya sendiri. Kejahatan ayah kau tak ringan. Dia dipenjara bersama. Para pelaku pidana. Istirahatlah. Aku sudah atur perawat. Besok aku akan jadi saksi di pengadilan. Benny, kau menipuku akan. Kau menikahiku untuk menolong Yuni. Benar? Ya. Sejak awal aku anggap kau sebagai bank darah Yuni. Jadi, kau sadarlah. Mauna, apa bajingan itu yang melakukannya? Aku akan mencarinya sekarang. Jangan. Aku yang mencabutnya. Kau pikir aku bodoh? Lagipulah hidupku tidak lama lagi. Kau jangan bodoh. Kalau tidak pikirkan dirimu, kau harus pikirkan janin di perutmu. Kau bisa kemoterapi minggu depan. Kau harus percaya pada kami. Sakit sedikit. Tahan sebentar. Sakit? Direktur perusahaan Sandoro, Tuan Benny, bertemu dengan Yuni Suteja di larut malam. Apa kau tahu? Benarkah? Tidak tahu. Mereka hanya sandiwara, sungguhan cerai. Jangan dengarkan mereka. Itu semua tidak benar. Jangan dengarkan mereka. Itu semua tidak benar. Tidak apa-apa. Tidak perlu hibur aku. Luka sudah dibalut. Kau jangan bodoh lagi. Rawat inap di rumah sakit sudah sangat merepotkanmu. Masalahmu adalah masalahku. Aku kerja dulu. Setelah satu jam, ada suster yang ganti perbat. Istirahat dulu. Terima kasih. Tuan Benny Playboy sekali. Belum cerai, tapi kencan dengan wanita lain. Benar ya, kan? Oh. Belakangan ini selalu masuk berita. Gau tidak tahu. Itu yang namanya Mona Sanjaya. Itu aku. Aduh. Kalau kau yang muncul di duniaku, apa akhirnya akan berbeda? Terima kasih. Siapa kalian? Kenapa menculikku? Utang harus bayar. Itu sudah sewajarnya. Kalian diutus Benny, ya kan? Ayo. Biar dia lihat pemandangan terakhir. Kemari kau. Jangan. Jangan. Benny. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Apa lagi? Kenapa dia bicara seperti ini? Kau tidak tahu sifat ayah kau. Mungkin ingin minta uang. Tuan Ben, ada polisi yang mencari kau. Halo. Apa kau keluarga Juni Sanjaya? Benar. Tolong konfirmasi. Bagaimana mungkin? Juni Sanjaya meninggal jatuh dari gedung kemarin malam. Jika data benar, mohon tanda tangan surat konfirmasi identitas. Benny, kau yang celakai ayahku, kan kau? Mona, tenanglah. Silakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin seperti ini. Benny, ini bukan kenyataan, kan? Ayahku tidak meninggal, ya kan? Dokter. Bagaimana ayahku meninggal? Tubuhnya banyak luka karena jatuh dari gedung tinggi. Kehilangan banyak darah di bagian kepala. Dia meninggal di tempat... Tidak mungkin. Dia masih pinjam uangku dua hari yang lalu. Ayahku tidak meninggal. Dia tidak meninggal, kan? Turut berduka, Cita. Mona, bangunlah. Ini sudah terjadi. Benny, dasar kau pria bajingan. Lepaskan tanganmu dariku. Mona, tanganmu sudah seperti ini. Bisakah kau tenang? Bukan urusanmu. Pergi kau. Pegilah sejauh mungkin. Mona, jangan berulah. Apa kau tidak tahu kondisi tubuhmu? Benny, kau bunuhlah aku juga. Mona, suster, tolong. Mona, suster, tolong. Kenapa? Dia pingsan. Cepat ikuti aku. Suami macam apa engkau ini? Apa kau tidak tahu dia kanker lambung? Kau masih mengagetkan dia. Tubuhnya sangat lemah. Jangan kagetkan dia lagi. Katakan. Kematian Johnny mencurigakan. Kenapa baru bagitahu aku? Suruh orang untuk selidiki. Baik. Apa masalah ini mau beritahu Nyonya? Tidak perlu. Baik. Ayah. Kau pergi. Ibuku juga sudah pergi. Aku sendiri harus bagaimana? Ayah. Aku datang menjenguk kau. Kau bicaralah. Bukankah biasanya kau suka berdebat denganku? Ayah. Ayah. Bangunlah. Bicara padaku. Ayah. 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 Ayah bangun. Ayah. 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 Kenapa tidak di rumah sakit? Kenapa pulang? Apa aku tidak boleh pulang ke rumahku? Ayah. 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 Makanlah. Kau sudah beberapa hari tidak makan. Apa kau terlibat dalam kematian ayahku? Ya sudah kelaparan saja. Masalahnya masih dalam proses. Tidak tahu bagaimana kondisi Mona sekarang. Kau. Tadi bahas tentang Mona. Ya dok. Apa kau tidak tahu? Aku baru kembali dari dinas. Ada masalah apa? Ayah Mona bunuh diri. Sudah meninggal. Seharusnya ada di kamar mayat. Apa? Halo Mona. Kau ada di mana sekarang? Aku ke sana. Kau tidak jawab. Apa sudah mengakuinya? Aku sudah serahkan bukti ke pengadilan. Apa motif ku bunuh ayahmu? Ayahku minta aku waspadai kau sebelum dia meninggal. Kau percaya omongan orang sekarat? Polisi bilang tubuh ayahku banyak luka. Apa? Apa engkau yang melakukannya? Mungkin dia tidak ingin dipenjara seumur hidup. Jadi bunuh diri. Apa benar begitu? Kita cerai saja. Cerai? Aku beritahu. Kalau aku tidak bahas kau jangan harap. Boleh saja. Kita tidak cerai. Kau kembalikan ayahku padaku. Ayah kau sudah mati. Bini. Kita lebih baik cerai saja. Hubungan kita sudah tidak mungkin lagi. Tidak. Dengar. Ini utang keluarga engkau. Apa hak kau minta cerai? Lakukan peranmu sebagai Nyonya Sandoro dengan baik. Bini. Kau suruh aku seenaknya. Mengambil darahku. Perhatian padaku semaumu. Kau anggap aku seperti mainan. Apa bedanya aku dengan binatang? Bini. Sampai kapan kau melukai Mona? Bagus sekali, Jenohalun. Dr. Jen. Datang sampai ke rumah. Mona. Apa kau bersiap untuk selingkuh dariku? Minggir. Aku bawa Mona pergi sekarang. Mona adalah istriku. Kau hanya orang luar. Apa hak kau bawa dia pergi? Sebentar lagi. Sudah bukan istri kau? Kau bercanda. Seumur hidup, dia adalah Nyonya Sandoro. Kau tanya saja dia. Dia tadi bilang tidak akan meninggalkanku. Tidak mungkin. Kau sudah sangat melukainya. Mungkin dia murahan. Tidak ingin pergi. Kau pantas jadi lawanku. Kenapa? Jenoh. Tidak tega. Dia yang lebih dulu pukul suami kau. Bini. Kumohon lepaskan Jenoh. Aku akan turuti keinginan kau. Kau yang bilang. Ya. Aku tidak mengancam kau. Mona. Jangan turuti dia demi diriku. Waktuku sebentar lagi. Begini saja. Aku bersumpah. Bibi Nani. Datang kemari bereskan rumah. Aku telepon sebentar. Besok bantu kremasi ayah kau. Kau pergilah dulu. Kau tahu bagaimana ayah kau meninggal? Itu kemauan Kak Beni. Tentu juga kemauanku. Kenapa kau bunuh ayahku? Dia tidak berguna. Kau... Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Berhenti. Apa sudah cukup? Tidak. Karena ayah kau meninggal hari ini takku permasalahkan. Bawa dia pergi. Bawa dia. Bau dah. Minum air. Penny. Biarkan aku pergi. Kau mau ke mana? Ini rumah kau. Aku mau pindah. Mona, kenapa mau pindah? Ibu. Apa anak ini menyiksamu lagi? Ibu, kau sudah pulang? Ibu, kau sudah pulang? Ya, urusan di luar negeri selesai lebih awal. Jadi aku pulang. Terjadi masalah besar padamu, mana mungkin aku tidak pulang? Ibu, kenapa kau pulang lebih awal tidak beritahu aku? Aku bisa suruh orang jemput. Tidak perlu kau jemput. Kau jaga Mona di rumah saja. Ibu, aku ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Tunggu. Siapa yang bilang mau pindah? Aku yang mau pindah. Tinggal di sini baik-baik. Kenapa mau pindah? Apa benih-benih sekau? Ibu. Tidak, aku ingin menenangkan diri. Aku bertengkar dengan Benny. Aku suruh dia tidur di ruang baca. Kau tinggallah di sini. Aku sudah pulang. Aku akan dukung kamu. Kalau pindah, siapa yang jaga kau? Aku ingin mengobrol dengannya. Ya. Baik. Aku tahu. Tadi kau nangis di telepon. Jadi aku kemari. Kau baik-baik saja. Kak Bernie, aku takut. Kak Bene, aku merasa ada orang di rumah belakangan ini. Apa kau bisa temani aku? Jangan khawatir. Ada aku. Jangan takut. Pakai baju yang tebal. Nanti kau masuk angin. Kak Bene, jangan menghindar lagi. Kau sudah lama tidak datang. Aku tahu kau menikahi Mona karena aku. Kapan kau dan Mona akan cerai? Sudah larut. Tidurlah lebih awal. Ada urusan di kantor. Besok aku datang lagi. Kak Bene. Kak Bene. Jangan pergi. Aku takut sendirian. Apa bisa tidak pergi? Sudah larut. Tubuhmu lemah. Tidurlah lebih awal. Apa kau jatuh cinta pada wanita itu? Bukankah kau dulu menikahinya demi aku transfusi darah? Bukankah yang kau cintai itu aku? Kau dan Mona akan cerai atau tidak? Yuni, aku bersalah padamu soal ini. Tapi aku dan Mona tidak akan cerai saat ini. Aku bisa menurutimu yang lainnya. Aku mau kau jaga aku. Baik. Aku janji. Istirahatlah. Mona, jangan harap mendapatkan dia. Nyonya. Nyonya. Ini semua makanan kesukaan Anda. Ibu. Ayo cicipi. Aku yang suruh Bibi Nani masak ini. Boca. Kau juga makan. Ibu. Kau memang terbaik. Bene. Ambilkan untuk istri kau. Bu. Tidak bisa jaga istri sendiri. Bersikap baiklah pada istrimu. Baik. Ibu. Bibi Nani. Siapa kau? Tidak penting siapa aku. Yang terpenting adalah putrimu. Apa yang kau mau? Kudengar biaya sekolah putrimu. Masuk SMA. Cukup besar. Apa mau kau? Tukar obat penguat janin Mona. Dengan obat aborsi. Tidak bisa. Tidak penting siapa aku. Yang terpenting adalah putrimu. Tidak! 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 Minum selagi hangat Ya Nyonya Kenapa? Kenapa banyak darah? Bibi Nani, jangan sentuh aku Cepat telepon dokter Jeno Tidak boleh terjadi sesuatu pada anakku Nyonya Dokter Jeno tidak bisa dihubung Aku sudah telepon dong Nyonya, sadarlah Nyonya Mauna Mauna Tuan Benih Kau sudah pulang Dimana Mauna? Nyonya Dia di rumah sakit Baik-baik saja kenapa ke rumah sakit Saat Nyonya turun tangga Tidak sengaja jatuh Jatuh Kau sedang apa tadi? Itu Itu Kenapa ada darah? Nyonya sepertinya keguguran Keguguran? Keguguran? Bagaimana dengan anakku? Cepat beritahu aku Anak kau sudah tidak ada Aku tidak tahu apa arti aku hidup Mauna Jangan khawatir Bukankah masih ada aku? Apa aku beritahu Benih saja? Apa gunanya beritahu dia? Dia tidak akan percaya padaku Atau aku bawa kau Pergi dari tempat ini Aku bisa kemana? Aku bawa kau ke tempat yang tidak ada Beni Tidak ada perselisihan Hanya ada kita Percayalah padaku Mauna Aku bisa membuat kau hidup dengan bahagia Ibu hamil bernama Mona Sanjaya Ada di kamar nomor berapa? Aku cek sebentar Bagaimana? Bagian obstetri dan ginekologi Tidak ada pasien itu Apa kau salah? Salah? Tidak mungkin Tuan Beni Aku sudah menemukannya Nona masih di rumah sakit tadi pagi Tidak lama kemudian Dia keluar rumah sakit Keluar rumah sakit? Dia bisa kemana? Orang tuanya sudah tidak ada Dia tidak mungkin dengan dokter Jeno Tiam Cepat selidiki Sampai kemanapun Harus temukan dia Baik Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak tahu Dia baik-baik saja Kenapa bisa jatuh dari tangga? Aku juga tidak tahu Bagaimana Nyonya jatuh? Aku tidak tahu Kau seharian bersama dia Kau tidak tahu Bibi Nani Apa ada yang kau tutupi dariku? Bibi Nani Apa ada yang kau tutupi dariku? Bibi Nani Kalau dulu ibuku tidak menerima kau Apa kau dan putrimu ada tempat tinggal? Apa Nyonya bisa kuliah sekarang? Tuan Beni Aku salah Begini masalahnya? Tidak penting siapa aku Yang terpenting adalah putrimu Tuan Beni Maaf Aku yang salah Aku bersalah pada kalian Maaf Kalau bukan karena kau bekerja Di sini bertahun-tahun Kau pergilah Pergi Tempat apa ini? Ini rumahku yang di pinggiran kota Tidak ditinggali lagi Setelah kerja di kota Lihat Sekarang bisa digunakan Beni sungguh tidak akan menemukan tempat ini? Tenang saja Sedikit yang tahu tempat ini Kau tinggal baik-baik di sini Pulihkan diri dengan tenang Halo Tuan Beni Sudah ditemukan Baik Aku sekarang ke sana Mauna Ayo bangun Makan sarapan Ya Sudah lama tidak melihat kau begitu bahagia? Penalkah? Jika tidak nikah dengan Beni Mungkin aku lebih bahagia Apa? Dia tahu kita bersama? Mauna Kau jangan khawatir Hanya beberapa orang yang tahu tempat ini Dia hanya tahu kita meninggalkan kota jatar Juno Dia tidak akan melepasku Kau sudah begini Masih khawatir padanya Aku tidak mau kau terlibat Sesuai sifatnya Dia tidak akan melepaskan kau Kau cerailah dengannya Dia begitu sombong Tidak akan cerai denganku Mauna Kau mengerti maksudku Kita bisa hidup di luar negeri Di tempat yang tidak ada dia Yeno Aku selalu anggap kau kakakku Sekarang begitu Kedepannya pun akan sama Tapi aku tidak pernah anggap kau adikku Waktunya minum obat Aku ambilkan kau minum Kau lihat Raut wajahmu jauh lebih baik Aku bawa kau kontrol ke rumah sakit minggu depan Baik Aku nurut pada kau Dasar putra tidak berguna Istri saja bisa hilang Ibu kau sudah beritahu aku Ayah Aku tidak suruh dia pergi Kau masih membantah Menantu sebaik Mauna Kalau tidak menderita Apa dia akan pergi Bennett Kau yang salah Lagi pula Mauna sudah hamil Benar Ini darah daging keluarga Sandoro Ayah Ibu Mauna tidak bilang padaku kalau hamil Aku juga baru tahu Itu berarti kau tidak peduli pada Mauna Tidak tahu istri kau hamil Ibu Aku sudah suruh orang cari Dalam beberapa hari ini pasti bisa ketemu Siapa Ibu Kenapa kau tahu tempat ini Aku yang beritahu Bibi Benar Aku khawatir sekali Tenang Aku tidak beritahu Benny Anak durhaka itu Siapa suruh jahat pada kau Biar dia cari sendiri Mauna Kau pulihkan diri disini Kehilangan anak nanti akan ada lagi Ibu Aku Bibi Makan buah Ini masih segar Suasana disini cukup bagus Tubuh Mauna terlihat jelas lebih membaik Benar Dokter Jeno Beberapa waktu ini sudah merepotkan kau menjaga Mauna Sudah seharusnya Aku sudah anggap Mauna seperti adik kandungku Oh ya Minggu depan Mauna akan mulai pemeriksaan di rumah sakit Mungkin akan Kemoterapi Kemoterapi? Mungkin akan kemoterapi Kemoterapi? Iya Kangker lambut Kenapa tidak beritahu aku masalah sebesar ini? Benny tahu? Ibu Dia tidak tahu Aku tidak berniat merahasiakannya dari kau Aku hanya ingin Pergi dengan tenang Selama aku dan ayah Benny tidak ada Kau sudah menderita Salah anak tidak berguna itu Ibu Bibi Jangan khawatir Mauna sudah minum obat Tubuhnya sudah membaik Jika melakukan kemoterapi Seharusnya bisa sembuh Mohon bantuan kau Berapapun biayanya harus sembuhkan Mauna Ibu Kau tenang saja Aku akan berobat Kalau begitu aku ke kantor dulu Masih banyak kerjaan Baik Kau harus jaga diri baik-baik Baik, Ibu Sudah berapa hari masih belum menemukannya Tidak perlu makan Tidak perlu cari lagi Pulailah Kami pasti temukannya Ibu Aku sudah bertemu Mauna Ibu Bagaimana kau menemukannya? Orang-orang tidak berguna Keluar Ibu Ibu Aku dengan Yuni hanya teman biasa Masalah ini mungkin orang tidak tahu Tapi aku ini ibu kau Itu masa lalu Minggu depan Mauna akan kemoterapi ke rumah sakit Aku akan beri alamatnya Sekarang jangan ganggu dia Apa ini? Aku mau jemput Mauna Tidak perlu pura-pura peduli Aku akan antar dia ke sana Mauna Aku datang untuk jemput kau pulang Ikut aku Ayo naik Nyonya Tuan antar kau ke rumah sakit Kau tidak tahu Tuan Bukan urusanmu Ceno bisa antar aku ke rumah sakit Ceno lagi Ceno lagi Mesra sekali panggilnya Kau Aku ikut dia Orang-orang tidak berguna Kalau kali ini tidak berhasil Aku tidak akan sungkan Ya aku tahu Kak Willy Jalan Kau sakit kanker lambung Kenapa tidak beritahu aku? Masalah hamil juga Apa gunanya beritahu kau? Anak tidak berdosa Aku hanya ingin melahirkannya Lalu pergi dengan tenang Aku bersalah padamu dulu Mulai sekarang Aku akan menebusnya Menebus? Apa kau bisa menebus nyawa ayahku? Ayah kau sungguh tidak ada kaitannya denganku Aku akui Saat itu aku ingin jebak dia masuk penjara Tapi aku tidak sangka akan jadi seperti ini Terima kasih telah menonton dan sampai 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 Mona Kipu Aku dan Mona kecelakaan Kau cepat pulang, Benih dan Mona kecelakaan Ya Baik, makin cepat makin bagus Ibu Kau sudah bangun Tunggu, aku panggil dokter Ibu Bagaimana dengan Mona? Benih jangan bicara dulu Ibu, cepat beritahu aku Baiklah, Mona terluka Lebih parah Karena sakit kanker lambuk Sekarang lambungnya berdarah Masih dalam penyelamatan di ruang gawat darurat Ibu Kau suruh orang selidiki Aku merasa ada yang ingin mencelakai Mona Baik, kau tenang saja Aku sudah urus Ibu Ambilkan ponselku Sudah begini Masih cari ponsel Kasih saja padaku Halo Kak Benny Kau tidak apa-apa Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja Mona sedang diselamatkan Salah Mona Dimana ada dia pasti tidak damai Sudahlah Bukankah masih butuh darahnya? Mona Mona terus Datang kemari sekarang Apa kalian keluarga Mona? Ya Bagaimana keadaan Mona? Dia sudah melewati masa kritis Tapi masih belum sadar Kanker lambungnya menyebabkan pendarahan lambung yang parah Katanya kalian sudah menemukan donor Itu berita bagus Tapi harus pantau keadaannya setelah transfusi darah Khawatir kankernya berpindah Kalian harus siap mental Dokter Aku mohon Kau harus selamatkan Mona Aku sangat mencintainya Benar dok Kami setuju berapapun biayanya Kami akan berusaha Kalian sudah bisa jenguk dia Tapi jangan merangsang emosi pasien Saat dia bangun aku akan mengabari kalian Baik terima kasih dok Sama-sama Ibu Tidak apa-apa Kita jenguk Mona dulu Nak Mona sejak kecil tidak punya ibu Sekarang kehilangan ayah dan anaknya Kau harus baik padanya Mona Semua salahku Tidak menjaga kau dengan baik Mona Mona Kau cepat bangun Lihat Aku dan ibu datang Mona Bangun Kak Benny BB Kau datang tepat waktu Kau datang untuk beri Mona darah Kan Benar Aku jenguk Kak Mona dulu Kak Mona kasihan sekali Mona Kau tanggung akibatnya Kan Siapapun jangan harap bisa merebut Kak Benny dariku Yuni Kau ambil darah dulu Tenang saja Kak Benny Aku akan berikan darahku untuk Kak Mona Bagaimanapun Kak Mona sudah sering beri aku darahnya Kau cepat pergi Ibu Aku tidak ikut kalian Aku mau disini jaga Mona Menunggu dia sadar Ya Bene Bene Istirahatlah di kamar Tidak apa-apa Ibu Aku baik-baik saja Kau ini Kak Benny Luka kau belum sembuh Lebih baik istirahat di kamar Aku tidak tegak melihat kau begini Kalau begitu kami pulang dulu Saat dokter kembali kau kembali sendiri Ayo Mauna Karena kau tak tahu diuntung Jangan salahkan aku kejam Yuni Kenapa dia disini? Tuan Bene Aku tadi lihat Nona Yuni di bawah Dia datang untuk beri Mona darah Dia tadi telepon dengan Mencurigakan Sepertinya Dia tadi telepon dengan Mencurigakan Sepertinya Ada sesuatu Suruh orang ikuti dia Baik Tuan Bene Sebentar lagi akan dilakukan Transfusi darah kedua Kau kembali istirahat di kamar dulu Kalau begitu Kuserahkan Mona pada kalian Baik Tuan Bene Kabar buruk Benar Tebakan kau Baik Aku ingin tahu Siapa yang begitu kejam Mencelakai ayah Mona Anakku Dan kami Aku akan membalasnya Bos Cuci mobil Aku akan ambil setengah jam lagi Berhenti Mau kemana? Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Dia yang tabrak Tangkap dia Hei Kalian berdua mau apa? Kalian salah orang Ampun kau tidak tahu Sudah melakukan apa? Kak Kau salah orang Aku tidak kenal kalian Tidak tahu Pelan-pelan Bicara atau tidak? Kak Aku sungguh tidak tahu Lepaskan aku Pukul sampai dia bicara Ampun kak Ampun kak Aku akan beritahu Katakan Nah Mona sudah di dalam Selama satu hari Kalau malam ini Dia masih belum sadar Mungkin Ibu Dokter sembarang bicara Jangan didengar Mona pasti akan sadar Mona baik Pasti selamat Kau harus jaga Kesehatan Mulaila Tuan Beni Kami sudah tangkap Orang dibalik Santo Aku merasa Masalah ini Tidak sederhana Ibu Tolong jaga Mona sebentar Baik Katakan Tuan Beni Willy Kusuma Sudah kita bawa ke gudang Yakin itu dia? Yakin Ayo Kau wiliku semua Kau tidak makan Bunuh aku Kalau berani Mau mati ya Baik Mau apa kau sebenarnya? Aku mau apa? A A A Aku katakan Sekarang mau bicara Bukankah kau pria tangguh? Tapi Aku sudah tidak mau dengar Berhenti Aku sudah bilang akan bicara Kau masih pukul Kau ingin mati? Kalau begitu kita lihat Siapa yang mati hari ini Mona Jangan takut Orang yang mencelakai kau Sudah aku habisi Kau hanya perlu bangun saja Baik Aku tahu Lakukan sesuai perintahku Mauna Obat aborsi tidak meracuni kau Tapi hidup kau sampai hari ini saja Kau sampai di tahap ini Karena perbuatan kau sendiri Mauna Sayang sekali Wajah cantik ini Setelah mati Ini bukanlah apa-apa Haha Bangunlah Oh Setelah bangun juga cacat Haha Oh iya Kalau kau mati Kak Benih jadi milikku Bicara panjang lebar Sekarang mau bertindak Kenapa kau bangun Kenapa kau bangun? Kalian siapa? Pengawal Tuan Benny Lepaskan aku Kalau aku beritahu Kak Benih Habislah kalian Oh Ada yang cari aku Kak Benih Cepat suruh mereka lepas aku Mona Kau tidak kapa-apa Benih aku baik-baik saja Kak Benih Cepat suruh mereka lepaskanku Aku yang suruh mereka datang Biarkan dia masuk Yuni Kau kenal orang ini ya kan? Dia orangnya Dia yang beri perintah Kak Benih Aku tidak kenal Lanjutkan Aku yang dorong Joni Sanjaya Aku juga yang tabrak mobil kalian Itu saja Tuan Benny Apa masih ada yang ingin kau katakan? Kak Benih Dia fitnah aku Kau periksa saja Kalau tidak percaya Periksa? Tuan Benny Ketemu Ini racun Kau pikir aku bodoh Apa kau pikir aku mudah ditipu? Yuni Suteja Willy Kusuma Diduga melakukan pembunuhan berencana Ini bukti yang kami temukan Di tempat kejadian Ikut kami ke kantor polisi Empat polisi? Ini racun yang kami temukan Besok asistenku Akan berikan bukti lainnya Ke kantor polisi Terima kasih kerjasamanya Bawa pergi Mona Aku dulu tidak baik pada kau Itu salahku Aku akan lebih baik pada kau Apa aku harus maafkan dia? Mona Aku mengaku salah Aku yang tidak baik Aku yang salah Tidak seharusnya aku percaya pada Yuni Jangan pukul lagi Jangan pukul lagi Aku maafkan kau Aku maafkan kau Kita jangan masuk Mereka akhirnya bisa mesra Baik Bauna Yang penting kau bahagia Mona kau bisa keluar rumah sakit hari ini Sudah boleh pulang Ya Benar Mona Dokter di rumah juga sudah dihubungi Kepulihkan diri di rumah Terima kasih bu Mona Kenapa tidak terima kasih padaku? Bukankah ini kewajibanmu? Benar Sudah seharusnya Bulailah Tuan Beninyonya Mobil sudah siap Sudah bisa berangkat Oh Hampir lupa Aku bantu pakaikan Kalung ini ya Ini juga ada Mungkinkah Ayo Ayo bu Selamat ulang tahun Aku sudah siapkan kejutan untukmu Bini Mona Ayo makan Ibu Ayo Ucapkan selamat ulang tahun pada Mona bersama-sama Terima kasih ayah dan ibu Selamat ulang tahun ya Bibi ada hadiah untukmu Hadiah ini terlalu mahal Aku tidak bisa menerimanya Terima saja Ini niat baik Bibi Benar Terima kasih Bibi Ini tas bermerek Mona Dulu tak pernah dapat hadiah ulang tahun seperti ini ya kan? Mona kenapa tidak ada orang tua kau? Aku Orang tuanya sudah meninggal? Walau orang tuanya sudah tidak ada Aku dan suamiku anggap Mona seperti putri kandung Benar Ayo makan Itu tidak sama Itu tidak sama Katanya anak tanpa orang tua Cacat karakter Bibi Bibi Makanlah Mulut kau jahat sekali Apa kau tahu itu? Layla Kenapa kau selalu bantu orang luar? Aku anggota keluarga Sandoro Layla Kenapa kau selalu bantu orang luar? Aku anggota keluarga Sandoro Oh tahu kau keluarga Sandoro Kalau begitu Mona sekarang juga bagian dari keluarga Sandoro Kalau ada yang menghina Mona Maka akan jadi musuh keluarga Sandoro Aku yang akan sayangi Mona Dia adalah nyonya Sandoro sekarang Kita pergi dulu Apapan? Ayo Kalian makan dulu Mona selamat ulang tahun Ayah Ibu Ada apa? Apa kau selalu pakai kalung tuh? Ya Kenapa? Ini pemberian ibuku Aku punya pertanyaan yang Perlu jawaban kau Tanyakan saja bu Apa itu ibu angkat kau? Ibu Aku hanya ingat tersesat saat Masih kecil di taman bermain Tidak ingat jalan pulang Aku sendirian duduk di jalan Hampir saja diculik Ayah dan ibu angkatku yang mengadopsiku Walau aku besar di keluarga biasa Mereka tidak membiarkanku menderita Kenapa tidak beritahu kita? Ibu Aku bukan sengaja menutupinya Aku khawatir kalian tak suka Anak bodoh Kenapa tidak suka? Aku kesilat tegal Apa nama kecil kau Nana? Ibu Bagaimana kau tahu? Ibu Bagaimana kau tahu? Yani Lailah Aku sepertinya sudah sekarat Sembarangan bicara Aku tahu kondisi tubuhku Kau harus Bantu aku satu hal Aku janji Putriku Nana Belum ditemukan Setelah aku pergi Masalah ini Ku serahkan pada kau Aku janji Aku janji Yani 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 Ibu Kenapa kau juga ada? Apa yang kau pikirkan? Ibu kandung kau bernama Yani Handoko Ayah kandung kau bernama Ivan Halim Kalung ini Punya kau dan ibu kau Masing-masing satu kalung Jangan-jangan ibu kandungku itu sahabat yang Anda ceritakan Akhirnya aku menemukan kau Aku telah mengabulkan permintaan terakhirnya Tidak benar Jika Mona anak bibi Yeni Nona keluarga Handoko Adalah Aduh Kabar yang menggembirakan Ini kabar baik Oh ya Artinya Jeno adalah Kakak sayahku Benar Oh ya Kenapa Jeno Tidak cari kau belakangan ini? Kenapa? Jemburul Mauna Bibi Layla sudah beritahu aku segalanya Waktu itu lihat Kau sudah sadar Dan bersama dengan Beni Jadi tidak ganggu kalian Semoga kalian bahagia selamanya Aku sekarang sekolah di luar negeri Aku kembali dua tahun lagi Jangan lupa minggu depan pergi kemoterapi Aku akan kirimkan obat Untuk kau dari luar negeri Saat aku kembali Aku ingin lihat kau yang sehat Adikku Mona Aku pasti akan menjaga kau dengan baik Beni Bahagia sekali Bersama dengan kau Beri tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.